Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, amin. Saudara yang terkasih firman Tuhan kita dalam minggu ini, 4 Februari 2024, dengan topik, Tuhan adalah Allah yang kekal. Marilah kita mendengar isi firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 21-31, beginilah firman Tuhan. Tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya, tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain, dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, Hai Yaakub, dan berkata begini, Hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya, dia memberi kekuatan kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantinantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka sompah merazawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kita di minggu ini, menghendaki supaya kita mengenal siapa Allah yang selama ini mengasihi dan memberkati kita. Terkadang hingga saat ini belum dapat kita katakan bahwa kita mengenal siapa itu Tuhan yang sesungguhnya. Sekalipun kita merasa bahwa diri kita adalah orang Kristen. Pengenalan akan Tuhan masih sangat perlu kita perdalam. Untuk mampu membangun iman kita. Bapak ibu saudara, Yesaya memperkenalkan hanya ada satu Allah yang ada dan yang maha kuasa. Dan satu Allah yang di atas semua Allah-Allah yang ada di dunia ini. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan. Membaca dan merenungkan kitab Yesaya ini. Membuat kita memahami bagaimana Allah memberikan pengajaran kepada umat yang dia kasihi. Untuk tetap setia kepadanya. Umat yang lalai itu mendapat hukuman. Tetapi Tuhan juga tetap memenuhi janjinya. Untuk memulihkan bangsa itu. Dalam firman Tuhan ini diperlihatkan tentang janji penebusan dari Tuhan. Dan janji itu memberikan kekuatan baru dalam pergumulan dan tantangan yang dihadapi umatnya. Yesaya pasal 40 ini memberikan penjelasan kepada kita. Tentang janji Tuhan yang memberikan penghiburan dan pembebasan kepada umatnya. Dan janji itulah yang disampaikan Yesaya kepada bangsa Israel. Semua orang mengalami tantangan hidup. Percobaan-pencobaan. Bahkan persoalan-persoalan hidup. Sehingga sangat membutuhkan dukungan, semangat dari orang lain. Penghiburan yang kita berikan kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami pencobaan-pencobaan. Itu sangat memberikan pertolongan kepadanya untuk tetap semangat dalam menjalani hidup. Bapak-Ibu saudara dikasih Tuhan. Tuhan mengetahui bagaimana perasaan umatnya yang sedang mengalami begitu banyak persoalan hidup. Yang begitu banyak mengalami siksaan di masa-masa pembuangan. Dengan itulah Tuhan memberikan kabar sukacita. Bahwa dia akan datang dengan kekuatan dan kekuasaannya yang menyelamatkan. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang maha penghibur. Di dalam hidup yang singkat ini, siapapun orangnya dan bagaimanapun profesinya. Tidak ada satupun di antara kita yang hidup tanpa persoalan hidup. Bapak-Ibu saudara dikasih Tuhan. Sekaya apapun harta yang kita punya. Pasti kita juga memiliki persoalan hidup. Sehebat apapun profesi kita. Pasti juga kita memiliki persoalan hidup. Dan seindah apapun hidup kita. Pasti tetap kita punya persoalan, pencobaan, bahkan tantangan di dalam hidup kita. Disinilah kita perlu menjadi saluran berkat untuk saling menguatkan. Dikala kita melihat saudara-saudari kita sedang mengalami pergumulan hidup. Sedang mengalami pencobaan bahkan tantangan hidup. Tetapi Bapak-Ibu ingin kasih Tuhan. Kekuatan manusia itu terbantas. Dengan inilah kita menemukan sumber penghiburan yang kekal. Yaitu Tuhan Allah. Dia adalah Allah yang kekal. Yang mampu memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita melihat satu persatu dalam nats firman Tuhan ini. Tentang bagaimana kuasa Allah dan siapa itu Allah yang sangat mengasih kita. Yang pertama, Tuhan itu adalah Allah pencipta dari segala yang ada di bumi ini. Ayat 22 dikatakan dia yang bertakta di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain. Dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dari sini kita melihat bahwa Tuhan itu sangat berkuasa. Dia yang bertakta itu mengartikan bahwa kata bertakta berasal dari kata dasar tahta. Yang dapat merujuk pada kursi atau tempat duduk penguasa. Jadi arti bertakta mencakup makna bahwa seseorang memiliki hak dan tanggung jawab untuk memerintah suatu wilayah atau negara. Jadi di sini dikatakan dia bertakta di atas bulatan bumi. Artinya kekuasaan Tuhan itu membentang atas seluruh bumi ini. Sekalipun kita melihat di bumi ini ada banyak yang menjadi para pembesar-pembesar. Menjadi para pemimpin. Bahkan menjadi hakim-hakim. Tetapi semua itu tetap berada di bawah kekuasaan Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan. Jangan pernah sombong dengan apa status kita hari ini. Dengan apa profesi kita saat ini. Dengan bagaimana kondisi dan situasi kita saat ini. Karena semua itu ada di bawah kekuasaan Tuhan. Ketika kita memakai apa yang kita punya itu melenceng dari firman Tuhan. Dan ketika kita menyalahgunakan apa yang kita punya itu. Bahkan membuat kita menjadi sombong. Tuhan bisa saja mengambil itu dari kita. Dan membuat hidup kita menjadi sia-sia. Karena kekuasaan Tuhan itu melebihi kekuasaan-kekuasaan yang ada di bumi ini. Kita ingat saja bahwa Tuhan itu bertakta di atas bulatan bumi ini. Artinya kekuasaannya lebih tinggi dari semua kekuasaan yang ada di bumi ini. Ketika Tuhan sudah bertindak. Maka kekuasaan apapun itu dapat dihapuskannya. Jadi mari kita mengandalkan kekuasaan Tuhan untuk hidup di bumi ini. Dan mari kita menggunakan kekuasaan Tuhan untuk menjalani hidup kita. Sehingga itu membuat kita tetap sadar bahwa Tuhan lah sumber segalanya yang ada di bumi ini. Nah yang kedua, Tuhan adalah Allah yang kekala. Sering kita meragukan kekuasaan Tuhan. Bahkan ketika kita berdoa dan doa itu belum kunjung terkabul. Kita kadang merasa bahwa Tuhan tidak ada. Bahkan dia tidak peduli dengan kita. Bahkan kita juga sering mengecewakan Tuhan dengan lebih percaya pada hal-hal lain yang ada di dunia ini. Yang lebih memberikan jawaban atas pergumulan-pergumulan kita. Di ayat 25 dikatakan, Disinilah kita melihat bahwa Allah itu tidak bisa kita samakan dengan apapun. Yang ada di bumi ini. Bahkan kekuasaannya tidak bisa kita abaikan. Tuhan berfirman untuk mengarahkan kita melihat ke atas dan ke seluruh isi bumi ini. Untuk menyadarkan kita bahwa itu semua ada. Bahkan ribuan bintang itu ada. Semua itu terjadi karena kuasa dari Tuhan. Itulah yang difirmankan Tuhan di ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal. Yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan. Segala yang ada di bumi ini. Itu terjadi karena kuasa dari Tuhan. Jadi tidak ada hal apapun yang mampu kita buat dan kita lakukan. Untuk menyamakan Allah dengan yang ada di bumi ini. Sebab Allah lah yang menciptakan segala yang ada di bumi ini. Nah yang ketiga, Tuhan adalah sumber kekuatan. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan. Kita adalah manusia yang lemah dan memiliki keterbatasan. Karena kelemahan yang kita punya, Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Di ayat 30 dikatakan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpah meraja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita tetap menjadi umat yang setia pada Tuhan. Apapun kondisi hidup kita saat ini. Mari kita ingat bahwa itu semua bersumber dari Tuhan. Karena apa yang ada di bumi ini. Tuhanlah yang memiliki kuasa. Dan di saat hidup kita sedang dalam pergumulan. Dan hidup kita di dalam masa kekecewaan. Bahkan situasi duka cita menghampiri kita. Bahkan kita mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Mari bangkit. Dan ingat dan percaya. Bahwa Tuhan sumber kekuatan bagi kita yang lemah. Dia akan menjadikan kita seperti Raja Wali yang mampu terbang tinggi. Percayalah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun dapat Tuhan berikan bagi kita umat yang dikasihi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Marilah tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya Allah yang kekal. Dan tidak ada yang dapat menyamakan Tuhan. Selain Tuhan Yesus Kristus yang kita percayai dalam hidup ini. Amin. Tuhan memberkati kita tetaplah hidup setia di dalam Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapak kami yang bertata di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Mampukanlah kami Tuhan untuk mengerti dan memahami. Serta menjadi pelaku firmanmu di dalam hidup kami. Kami mau tetap setia berpegang teguh kepada firmanmu. Berkatilah kami ya Tuhan yang mendengarkan firmanmu ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton.